Oke guys, sekarang kita lagi ada di berhubungan dengan kepolisian. Kita nggak tahu nih apakah Mbak Beca Bita atau Fadhil Jadim menyerahkan diri. Semua iklan itu aku parodiin. Parodiin. Bahkan yang tadinya niatnya mau mancing iklan, pernah juga mancing somasi udah dua kali. Lo kan sempet dibully juga, kata-kata-katain ya? Itu dari dulu sebenarnya aku bikin konten, udah makanan sehari-hari dibully. Tapi Bokok lo tahu nggak kalau dia udah seter malin itu juga? Kadang kalau ada yang suka minta foto, dia suka nanya. Kok ada yang minta foto sama Papa? Kok dia bilang, Pakmu, Pakmu, siap? Ini lo bener nggak sih? Lo akhirnya kan kalau misalnya kawin nanti lo nggak boleh keluar dari rumah. Di hari abad ini, saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman Bermawan. Nanti akan kita distribusikan dengan tanggung-tanggung dan tanggung-tanggung. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kenapa? Dan juga Faddy Jain dikenalan sebagai komedian itu kalau benar lucu, abisnya langsung tes urin. Kalau saya kan benar-benar sebagai enter trainer. Jadi gak lucu gak kapal. Tapi mohon maaf saya di sini sekarang perepensiun dari sekadar komedian. Karena saya sekarang jadi reseller MSGlobe. Reseller MSGlobe. Jadi kita semua sebelumnya disini di atas nama mas gila ya. Lepuk disini nanti kita mau jualan MSGlobe. Biar semuanya semuanya lebih ginjok lagi. Oke lah. Mungkin gue yang gak tau. Kalau kita tuh sebenarnya brand Amazon MSGlobe. Oh iya. Ada satu lagi. Ada satu lagi mindset. Kau gak mindset. Kau. Cuma hari ini tidak berhalangan tadi. Kenapa? Karena tadi dia kena muslimba. Di santernya kena Raja. Di Raja? Iya Raja buka jule. Di sini kalau aku pribadi. Ini pertama kali banget. Iya. Ada di acara. Polda Metro Jaya. Jujur. Aku deg-dekan banget pak. Jadi kalau ada salah ngomong. Salah ditegut aja pak. Jangan ditangkep langsung. Yang berdekannya tuh aku. Dari tadi manggil kau. Kenapa berdekannya? Enggak. Tadi kan aku manggil. Dill, Dill, Dill. Kapolda kita namanya Fadhil juga. Jadi gak salah paham. Pak namanya kita salah paham. Alhamdulillah. Ngomong-ngomong. Harusnya dia jadi polisi. Siapa kau bisa jadi Kapolda? Dill. Dill, emang pingin ikut. Akpol. Akpol. Tapi pas dia liat. Ih kok pingginya gak dapet ya. Jadinya masuk abis. Ada demi bidan. Itu anaknya om Uyak Uyak. Itu aku yang lahirin. Oh bidannya ya? Gila gak mungkin lupa. Oh. Si Cinta juga. Dia bilang katanya. Papak aku lulus SMA. Mau jadi polisi. Mau jadi umur. Sekolah di kepolisian. Enggak katanya. Mau langsung jadi Kapolda. Gak. Gak. Cinta. Kalau jadi polisi terus sekolah dulu. Gak bisa bikin ngirim sipi. Gak bisa. Tapi. Sebenarnya mewakili mau mengucapkan terima kasih. Iya. Buatnya semua para dermawan pengusaha. Betul. Yang sudah menyumbangkan duitnya banyak-banyak. Luar biarkan. Luar biarkan. Memang kalau orang kaya tuh kelihatan. Walaupun pakai masker. Senyumnya aja. Senyum-senyum mengandung rupiah. Iya kan. Kelihatan bantangannya tuh. Kelihatan pakai masker. Kerut-kerutnya tuh kayak gak ada tepang gitu. Oh gitu ya. Iya. Makanya sebenarnya mereka bertiga ini kan. Karena ada orang yang sukses. Gila gak? Gila gitu. Seperti kata pemaka. Apa? Di balik. Di balik wilayah yang sukses. Pasti terdapat doma. Seorang istri yang luar. Betul kan? Tapi bukan istrinya ada tiga. Tidak. 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 Tapi kalo sebenarnya bukan dihemat mata saya. Tapi sedekah mata saya. Sekarang masih sedekah. Semoga para benar bawah disini semuanya. Resipnya dilimpahkan lagi ya. Anyway ya. Kaba Baby sebenarnya dari tadi. Itu ngomong deg-degan, deg-degan, deg-degan. Takut apa? Iya. Takut apa? Gimana? Harus jujur. Harus jujur. Tidak. Seperti yang kata pengusaha tadi. Kita dulu waktu ketemu sama polisi udah dekat. Tuh. Kalo sekarang lebih enggak. Semuanya udah aman. Udah lebih bergaul. Sekarang aku lurusin aja. Itu sekarang cepet lurah. Bahkan kaki lurahnya bisa pakai BPJ. Oh. Kaki lurahnya. Kaki lurahnya. Kita in-drop this. Wauw. Wauw. Kaki lurahnya. Di luar skenario kan? Yang kawan itu di-dropis itu di-dropis. Oh lo gak percaya? Oh gak percaya. Gak percaya. Gak percaya tapi gak mau di-drop lagi. Apakah sebetulnya kalo salah satu jantaran mereka udah di-dropis kan? Gak percaya. Gak percaya. Gak percaya. Gak. Aku juga. Aku tadi pindah-drop kayak. Gusrik. Gusrik. Gak percaya. Kita beri tentang yang salah sore yang dibuat Reja Bitalia punya dan juga buat tidak dekatnya yang luar biasa. Lo dekat-dekat. Gak? Gak. Bukan dekat-dekat. Karena gini. Kan kenapa-napa? Kan kemarin teman profesional. Iya. 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 Itu kan kemarin gak luker tangan. Gak. Itu kan kemarin sempet viral. Tandang komedian yang ditangkut sama polisi. Iya. Kan aku dengerkan jalan-jalan kesini tuh bukan sebuah misi acara. Iya. Ini pengembangan kasus. Hah? Gak. 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 Sekarang kita lagi ada di berhubungan dengan kepolisian. Kita gak tau nih apakah Mbak Becadita atau Fadil Jaya di mirahkan diri. Ehh. Ehh. Terlibat apa kita gak tau. Gak. 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 Wow! luar biasa ini, merupakan prestasi, prestasi ini pasti ini ya, amongst MSGOL free ya? Hah? Free? Aku yang bayar? Aku yang bayar! Gimana ceritanya sama Marcel, lu bisa tiba-tiba jadi brand ambassador MSGOL? nah itu ceritanya kemarin dari iseng-isengan kan, kemarin kan eee, aku suka bikin konten parodi iklan nah bikinlah konten parodi iklan sabun cuci muka nge-rempet nge-rempet, memang kan aku tapi gak ada kepikiran waktu itu tuh? gak ada jadi sebenarnya bikin parodi iklan itu memang untuk memancing brand salah satunya memang kepikiran semua iklan itu aku parodiin bahkan yang tadinya niatnya mau mancing iklan pernah juga mancing somasi udah 2 kali mau mancing somasi ya 2 kali kena sengaja lu pancing apa emang gak sengaja gak sengaja, padahal buatnya lucu-lucuan somasi yang pertama waktu itu adalah kasus jangan disebutin lah kayaknya dan gak tau jadi tau soalnya udah damai brandnya juga udah damai lah jadi mereka tersinggung kok brand aku dibecandain, ntar gak laku lagi gitu lah nah alhamdulillahnya cuma MSGlo yang dibecandain malah dikasih beneran nangkep bukan merasa terhina tapi merasa wah ini kayaknya orang kasihan nih iya iya waduh ini kayaknya enak lah sebenernya 3 rumah lah 3 rumah gini 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 lu gak perlu ngomong sama sana lu bisikin gua aja lu gak perlu ngomong sama mereka 1 miliar waw 3 rumah 3 rumah ya iya kan rumah kan sekarang macem-macem kan ada rumah Jokowi kan juga ada 100 juta oh iya iya tapi lu ini gak maksudnya kaget gak waktu jadi BE iya kaget lah maksudnya kepikiran jadi brand ambasador sabun cuci muka aja tuh gak pernah kepikiran gitu apalagi sampe ke kita, ini bukan sombong ya iya 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 kemarin kan sempet ke NG ya oh NG ya New York iyaa jadi kayak sekarang artis-artis gading lah pada di New York lu udah duluan udah duluan ikut-ikutan aja lu kan sempet dibully juga gak tau aja dikata-katain ya itu dari dulu sebenernya aku bikin konten udah makanan sehari-hari dibully pasti aku asal bikin apapun selalu dibully tau bakal dibully atau sengaja buat dibully? tau bakal dibully tau bakal dibully dan sengaja tapi cuek aku gak pernah peduliin lah jadi kalo lu dapet duit ya gak bully gak dapet duit ya? betul, malah aku malah kadang-kadang bukan balesnya tuh gak balesnya gak kita bales ada orang ngebully makasih ya iseng aja, nanti yang nyerang kan ada cijen lagi tuh oh iyaa ini lu mancing biar kulirnya tambah nah terus lu jadi BE MS lu tadi lu berarti ada ini gak? target berarti dalam berapa bulan kan lu muka lu harus halus kinclong apa? ada, ada target ini makanya aku semenjak jadi BE MS GLO ini betul-betul sampe diet supaya kan jerawat-jerawat kotor kan sebelumnya kan terapi sedot lintang kan? sebelumnya apa? sedot lintang buat ini buat apa namanya darah kotor jadi.. tapi emang ada sedot lintang buat muka gua lah sebenernya itu di MS GLO paketnya Oman Oman gak pernah dapet Alhamdulillah ini dikasih sama MS GLO melebihi kontra jadi kontra tuh udah dapet duit tuh berapa lama kontraknya sih? 6 bulan cuma nih aku optimis kayaknya 5 tahun diperpanjangan iyaa 5 tahun kira-kira kalo dapet diperpanjangan tuh kalo ternyata lu berhasil akhirnya diperpanjangan berhasil tiba-tiba jadi ginclong jadi glow up gitu kan? iya betul atau justru karena gak berhasil-berhasil akhirnya diperpanjangan ini MS GLO masih berlantaran lagi jangan-jangan tadi lu sengaja lagi jadi gak berhasil dan berperpanjangan ini belum mulai nih perawatannya nih oh ini belum mulai jadi? tapi kontrak udah berjalan? kontrak udah berjalan ya kan? cuman kan kemarin aku ada kontrak-kontrak sebelumnya ini kan dadakan jadi MS GLO ini tiba-tiba jadi ambasador ya dadakan gak ada tiba-tiba dipersiapkan nah jadi waktunya kan suka bentrok tuh akhirnya baru bisa nih dalam minggu ini aku mau perawatan mulai perawatan nah selesai lu dikontrak sekarang udah 6 bulan ya? 6 bulan rumah sekarang lu masih ngontrak apa? udah lunas dong udah lunas ya? tarinya kan cicilan cicilan masuk binambasador iya tambah aku lunasin terus kasih tips developernya ini tips iya iya betul kasih tips sedikit aja bahkan aku suruh berhenti udah gak usah developer sekarang apa ya? apa ya? jualan jualan MS GLO jualan MS GLO jualan MS GLO jualan MS GLO luaran MS GLO luaran MS GLO nah deal jadi brand ambasador MS GLO lo gak kepikiran juga bakal jadi apa? brand ambasador sudah sudah tapi masih dirahasiakan masih dirahasiakan tapi ngomong nih wah? ini gua buka disini iya 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 jadi sebenernya emang sempet ditawarin sama mas GLO tapi berdua sebenernya sama mas GLO waktu itu sekeluarga malah sekeluarga sekeluarga tapi tapi akhirnya jadinya aku papa sama kakak kakak bertiga jadi brand ambasador jadi papa brand ambasador MS GLO yang kakak buat foreman kakak buat foreman kakak buat foreman kan terus papa yang buat cewe aku yang buat kids papa buat cewe papa lo buat cewe mana ceritanya sih dil iya sebenernya jadi kalo kita sama mas Gilang itu sudah sayang ya iya jadi terserah mas Gilang apa aja apa aja iya yang penting BA gitu jadinya jadinya dapet semuanya tiga-tiganya semuanya kontaknya berapa lama? aku 6 bulan kalo gak salah 6 bulan? 6 bulan dimulai dari 6 bulan yang lalu? gak baru itu udah abis udah abis hahaha lu mau nanya lu kalo konten sama pakmu sama bokap lu tuh bokap lu tuh bener gak tau ya? oh maksudnya konten youtube gitu iya 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 papa tuh gak pernah gak pernah gak pernah aku kasih tau sama sekali kayak pak aku mau bikin video iya 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 atau apa hari ini mau bikin kayak gini-gini gak pernah sama sekali karena karena kan memang aku awalnya kan bikin youtube iseng iya iya terus abis itu orang pada suka karena ya udahlah lah kayak memang bener-bener vlog di rumah iya 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 jadi aku rasa kayaknya kalo aku kasih tau pun bakalan beda antara bakalan ada gap dari papanya gitu loh takutnya papa mikir jadi kayak oh gue harus begini nih gue harus begitu tuh jadi kayak aku gak pernah kasih tau papa dan papa juga gak pernah tau ataupun kayak nyari-nyari tau gitu tapi bapak lu tau gak sekarang lu jadi artis? bukan artis sih om gak artis om gak artis om orang terkenal lah famous people tau karena tiktok aku main tiktok aku main tiktok terus kok bisa tiba-tiba kenal waktu itu kan pertama kali kan diundang teocha kok bisa tiba-tiba diundang teocha kok bisa tiba-tiba arah timain kayak waktu itu kan terus aku bilang iyaa gara-gara main tiktok jadi banyak yang kenalin sekarang iya 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 terus direpost tv tv aku bilangnya kayak gitu sama papa soalnya papa tuh masih pake hape nokia kan maksudnya yang jaman dulu polifonik dulu ya iya iya nah terus kan baru ganti kan tahun kemarin kan baru ganti di beling kakak di beling kakak karena hape yang nokianya udah rusak gitu kan udah pake nokia tunggu rusak baru ganti itu kan nokia lagi ganti kan gak gitu dari situ jadi dia tuh gak ngerti sama sekali yang namanya youtube terus kayak aplikasi rupiah itu gak ngerti sama sekali dan kita kan juga kalo mau ngajarin maafin namanya ngajarin orang tua kan takutnya jadi emosi kan nanya lagi nanya lagi jadi mendingan gak usah belajar tapi bokap lo tau gak kalo dia udah seterpalan itu juga? kadang kalo ada yang suka minta foto dia suka nanya kok ada yang minta foto sama papa kok ada yang bilang pakmu pakmu sih ya karena papa suka direpost tv aku bilangnya gitu aja jadi banyak yang tau papa terus tuh abis ngomong gitu hidungnya ngembang gak? enggak dong risih gak lo bokap lo dibintain foto sama orang? sebenernya gak risih malah seneng karena maksudnya ya kalau singkat cerita maksudnya berarti tuh kayak misi bukan misi sih maksudnya cita-cita buat ngangkap derajat orang tua gue tuh kesampean gitu loh karena kan dulunya sempet kayak dipandang sebelah mata kenapa yang mau dulunya? ya sempet dipandang sebelah mata maksudnya kayak dari segi hei hei enggak iya jadi orang kalo ngeliat papa gini apaan tau? hee jadi dari segi apa lu? ya maksudnya dari segi segalanya sih maksudnya keluarga ku juga bukan dari keluarga yang berada tapi bukan dari keluarga yang tidak berada juga pas-pasan kayak gitu sedang-sedang aja cuman kalo sekarang sih aku seneng malah kalo misi papa dikenal banyak orang banyak yang lebih ngefans sama papa itu malah kayak yes gitu terus tapi bokap lu intinya menikmati itu sekarang ya? ya biasa-biasa aja enggak yang kayak jadi kayak ngerasa ih gua banyak yang kenal sekarang enggak biasa-biasa aja tetep jadi papa yang suka marah gitu ini lu bener gak sih lu akhir-akhir kan kalo misalnya kawin nanti lu gak boleh keluar dari rumah bokap? disuruhnya tinggal di rumah nah karena mungkin takut sepi kali ya cuman maksud aku mungkin pikiran semua orang tua kayak gitu sih menurut aku ya iya iya cuman pasti kalo dikasih pengertian mah pasti boleh lah keluar rumah begitu kapan nikahnya lu? nunggu kakak masalah sama babe weh beda dong 2 2, paling gini umur? 3 tahun 3 tahun, paling kecil? baru 4 bulan 4 bulan doain ya kak babe beneran doain gak? betul doain lu pengen cewek kayak gimana sih? hah? cewek emang yang baik harus harap nanti ya? iya harus gua gak kenal lu siapa? entah yang bersalah harap sih harap sih tinggalnya tapi tinggalnya di harap tapi kalo misalnya tiba-tiba lu dapet cewek jumda atau Chinese pasti gak boleh ya? kalo jodohnya gak tau cuma yang gak tau lah gak tau lah kalo ngomongin ini pusing hahaha sejodohnya lah sejodohnya lah sejodohnya kok takut sih? terkebablasan pasti lu selama ini gak percaya main notice gue kan? gak percaya coba 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 gak percaya tapi gak mau di test juga hahaha gitu lah gitu lah kita kalo di testnya percaya tapi kalo di testnya gue juga gak mau hahaha takut subscribe juga channel youtube mereka babe cabita padel jadi di bye bye bye